Hukum wanita memakai sepatu jinjit Pertanyaan, benarkah memakai sepatu jinjit dilarang karena banyak wanita karir di sekitar kami memakainya? Jawaban, Bismillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri r.a, Nabi s.a.w. pernah bercerita, yang artinya, ada seorang wanita Bani Israel yang bertubuh pendek memakai sandal dari kayu, kemudian berjalan di antara dua wanita yang tinggi agar terlihat tinggi dengan sandal itu. Hadis riwayat Ibn Hibban dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud. Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Abdillah r.a, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, sesungguhnya sumber kebinasaan pertama yang dialami Bani Israel adalah adanya seorang wanita miskin yang memaksakan diri untuk membeli baju dan parfum gaya wanita kaya. Lalu beliau menyebutkan ada wanita Bani Israel yang pendek, lalu dia memakai sandal tinggi dari kayu dan cincin yang bermata besar, dan dia menaburi dirinya dengan wangian. Lalu dia berjalan di antara dua wanita yang tinggi badannya, sehingga banyak lelaki membuntuti mereka. Orang mengenal dua wanita yang tinggi, tapi tidak kenal wanita yang memakai jinjit. Hadis di atas menunjukkan celahan bagi wanita yang memakai alas kakek jinjit, karena Nabi s.a.w. menceritakan hal di atas dalam konteks celahan. Sehingga ketika wanita muslimah melakukannya, hakikatnya dia meniru wanita Bani Israel. Di samping itu, ada pertimbangan lain yang menunjukkan sisi larangan sepatu jinjit. Pertama, ini bagian dari tabarruj. Allah melarang wanita melakukan tabarruj. Allah s.w.t. berfirman, yang artinya, Hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dengan tabarruj, seperti orang-orang jahiliyah. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 33. Dan makna tabarruj, menurut syar'i, meliputi memperlihatkan apa yang tidak boleh diperlihatkan, berpusana yang meningkap aurat, berikhtilat, atau campur baur dengan lelaki, bersentuhan dengan mereka, jabat tangan, berdesak-desakan, dan sebagainya. Termasuk berlaku genit dalam berjalan dan berbicara di hadapan mereka. Dan kita bisa memahami, salah satunya memakai sandal atau sepatu jinjit, karena wanita memakai ini, agar kelihatan semakin seksi, semakin menarik dipandang lelaki. Kedua, ini penipuan, atau tajwir. Menampakkan kenyataan tidak sesuai kondisi aslinya. Allah menjelak orang yang merasa bangga dengan pujian yang tidak dia miliki. Allah SWT berfirman, yang artinya, Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka perbuat dan mereka suka dibuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Quran Surat Ali Imran, Ayat 188 Nabi SAW juga melarang hal ini. Beliau SAW bersebda, yang artinya, orang yang berpura-pura berpenampilan dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya, bagaikan orang yang memakai dua pakaian palsu atau kedustaan. Hadis Riwat Muslim Ketiga, Semakin mengeraskan suara kaki Allah melarang para wanita menyembunyikan gelang di kaki. Allah SWT berfirman, yang artinya, Janganlah mereka kaum wanita menghendakkan gakinya saat berjalan, hingga diketahui bahwa mereka menggunakan perhiasan yang tersembunyi. Quran Surat An-Nur, Ayat 31 Memakai sepatu atau sandal jinjit seperti ini akan menimbulkan suara yang menarik perhatian lawan jenis. Lebih-lebih, jika haknya runcing, maka suaranya semakin keras. Padahal tindakan ini bisa lebih cepat mengudang perhatian lelaki dan membangkitkan syahwat mereka. Keempat, Membahayakan Kesehatan Jika Anda masih belum puas dengan alasan syarih di atas, semoga alasan membahayakan kesehatan membuat Anda sanggup meninggalkannya. Hanya saja meninggalkan larangan syariat karena alasan kesehatan, bisa jadi tidak ada nilai pahalanya. Tekanan secara terus-menerus pada telapak kaki bagian depan akibat menggunakan sepatu hak tinggi, terutama yang berujung lancip atau yang ukurannya terlalu kecil, dapat mengakibatkan kelainan bentuk kaki, seperti embertus, yaitu kondisi saat tiga jari kaki paling tengah menjadi bengkok, bunion, atau benjolan tulang pada sendi di pangkal jempol kaki. Di samping itu, tendon asiles pada kaki memendek ketika Anda mengenakan sepatu hak tinggi. Sehingga pemakaian hak tinggi terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyakit asiles tendinitis. Kondisi ini terjadi karena peradangan pada tendon asiles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di kaki bawah bagian belakang ke tulang tumit. Selain otot betis yang terasa menegang saat meregangkan kaki, penyakit ini ditandai dengan nyeri dan bengkak pada tumit ketika Anda berjalan. Dan masih banyak lagi bahaya lainnya. Demikian, Allahuakbar.